Bukit Dayeng Memang sudah tidak asing lagi Namun, banyak yang belum tahu Mengapa lokasi di kawasan Jalan Air Suprapto ini Dinamakan Bukit Dayeng Seorang tokoh masyarakat Yang sudah tinggal di Batam Sejak tahun 1983 Menceritakan bagaimana Bukit Dayeng ini Pertama dikenal orang Pada tahun 1987 Jalan dari Muka Kuning ke Simpang Base Camp Mulai dikerjakan Dan selesai pada tahun 1988 Menurut keterangannya Di sekitaran tempat ini Ada sebuah tempat Yang dulunya adalah lokasi tempat kuburan Sehingga Jalan protokol yang menghubungkan Antara Muka Kuning dan Batu Aji ini Terkenal rawan kecelakaan dan angker Bukit ini Memiliki kontur tanjakan Dengan tingkat kemiringan Sekitar 70 derajat Turunan yang terkesan santai ini Cukup panjang Tetapi Banyak pengendara yang kerap Memanfaatkan laju kendaraannya Pada posisi maksimal Diketahui Sepanjang tahun 2019 lalu Jalan Air Suprapto ini Menyumbang angka kecelakaan terbanyak Dengan total 70 kejadian Data ini Berdasarkan hasil evaluasi pihak Kepolisian Polresta Barelang Di tahun 2019 lalu Kecelakaan yang sering terjadi Di jalan Bukit Daeng Batu Aji ini Menjadi bahasan yang tidak berkesudahan Untuk dibicarakan Bahkan Dalam beberapa kali kecelakaan Logika berpikir Kadang sulit menerima penjelasan Setiap peristiwa itu terjadi Nama Bukit Daeng ini Sebenarnya Baru diberikan Setelah jalan itu selesai dibangun Oleh PT Kurnia Jaya Alam Dan layak digunakan oleh Masyarakat Batam Seringnya terjadi kecelakaan Di lokasi ini Membuat tempat ini Dikaitkan dengan hal-hal mistis